Jodoh itu adalah ikhtiar kita, ikhtiar, dan semua orang akan muyasalun lima huli kalah, semua orang akan dimudahkan kepada apa tujuan dia diciptakan. Tujuan kita contoh apa? Ibadah. Nikah ibadah bukan? Ibadah. Berarti akan ada kecenderungan dan akan ada terbuka pintu antum untuk nikah. Kata kuncinya jangan rewel. Yang putih datang gak mau, yang hitam gak mau, yang gemuk gak mau, yang pendek, dia nolak terus. Allah kasih terus tuh. Orang yang tidak rewel mudah. Jalanin sudah. Karena jeleknya seseorang atau berkurangnya secara fisik di dunia, tentu kita berharap mendapatkan yang sempurna. Tapi kalau ada kekurangan teman-teman, hanya sifatnya duniawi saja. Ini teman-teman yang merasa dirinya jelek lah, merasa dirinya pendek lah, merasa, itu cuma duniawi. Di akhirat teman-teman fisik ini sudah hilang semua ini. Dimakan oleh tanah, kita dikasih fisik baru. Waktu kita jelaskan masalah suruhan deraka, kemarin kan saya jelaskan tuh. Semua akan dibanggikan seperti poster ayahnya, Adam. 60 siku ke langit, 30 meter tinggi antung. Jadi yang pendek gak usah khawatir. Itu cuma di dunia saja. Semua perempuan seperti hawa, sekitar 27,5 meter dari laki-laki. Perempuan itu seperti hawa, 40 siku ke langit, sekitar 17,5 meter. Sama semua. Orang yang cacat teman-teman lahir, tangannya semua puntung, kakinya puntung, matanya buta, telinganya tuli. Dihabis semua di fasilitasnya. Tetap itu hanya duniawi, orang beriman tahu. Di akhirat sudah gak dipakai fisik. Fisik baru, sempurna semuanya. Surga umur kita 33 tahun. Gak lebih sehari, gak kurang sehari. Kakek kita meninggal 110 tahun, sudah tua, sudah keriputan. Tetap 33 tahun dengan kondisi segar, kuat. Bayi meninggal 2 bulan, ketemu 33 tahun. Akhirat berbeda alamnya. Jadi kekurangan-kekurangan duniawi ini sebentar. Hanya di dunia saja. Bahkan kalau kita masuk surga, teman-teman sekalian, hadis yang sudah saya jelaskan tempoh hari. Kata Nabi SAW, semua penghuni surga, laki-lakinya akan seperti Adam, poster tubuhnya. 60 hasta ke langit, 60 siku ke langit. Kemudian wajahnya seperti Yusuf, hatinya seperti Ayub. Jadi jelak-jelak sedikit, gak apa-apa lah. Ya kalbu mazil tetabki ala habibin jafaka Wasirta firak bilayla Walahziha idramaka Wattaratir ruhu shawqan Limerta'in fisa exposing dispatch Dibakar Iyub An Un mim An Unió An Unió An Unió An Unió An Unió